Assalamu'alaikum anak-anak Alhamdulillah bagaimana kabarnya? Iya semoga anak-anak selalu diberi kesehatan ya Dan tentunya harus tetap semangat belajar Pinter Nah hari ini dengan Bu Vivi Anak-anak akan belajar materi matematika Nah sebelum kita memulai pembelajarannya Mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak Supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Ilmu yang barokat Serta dimudahkan dalam memahami materi Nah mari kita mulai Sikap berdoa Al-Fatiha Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghoiril ma'atubi alayhim Walabbalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidni ilma Warzuka'ni fahma Waj'alni min ibadika sholihin Selanjutnya mari kita baca sholawat nariah bersama-sama ya anak-anak Allahumma sholi sholatan Kamilataw wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin illadhi Tanakhalu bihil uqadu Watan fariju bihil kurabu Watuqaba bihil hawa'ibu Watu'nalu bihil ro'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustazqal wa mahmu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli Lam hati Wa nafasim Wa nafasim Bi adadi Kulli Ma'lumillak Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah sudah selesai berdoanya Mari kita mulai pembelajarannya Sebelumnya anak-anak siapkan buku rangkumannya ya Untuk mencatat materi Seperti yang Bu Fifi jelaskan tadi Kita akan belajar tentang matematika Nah anak-anak kemarin sudah belajar pecahan ya Ada pecahan senilai Membandingkan pecahan Mengurutkan pecahan Kemudian juga sudah belajar bentuk-bentuk pecahan Ada apa saja? Iya ada pecahan biasa Pecahan campuran Pecahan desimal Dan juga pecahan persen Pinter Nah untuk pagi ini Kita akan belajar tentang Taksiran Ya Jadi materi yang akan kita pelajari adalah Taksiran Nah Taksiran itu dibedakan menjadi dua anak-anak Ada taksiran bilangan cacah Dan juga taksiran pecahan Nah taksiran bilangan cacah Ini ada taksiran atas Taksiran bawah Dan juga taksiran terbaik Sedangkan taksiran pecahan Itu ada taksiran pecahan biasa Taksiran pecahan campuran Taksiran desimal Dan juga taksiran persen Nah ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini Diperhatikan ya anak-anak Kita mulai dari taksiran Apa sih itu taksiran anak-anak? Iya Taksiran disebut juga dengan perkiraan Atau kira-kira Dan disimbolkan dengan tanda seperti ini Ya ini adalah simbol tanda taksiran Bukan sama dengan ya anak-anak Kalau sama dengan lurus Kalau taksiran itu tandanya sedikit bergelombang Nah selanjutnya mari kita mulai pelajaran yang pertama Yaitu taksiran bilangan cacah Yang pertama tadi ada taksiran atas Apa itu taksiran atas? Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas Bilangan puluhannya, ratusannya, atau ribuannya Nah contohnya coba diperhatikan Bilangan puluhan, bu Vivi punya 18 Karena taksiran atas Maka dibulatkan ke puluhan yang atas Iya puluhan atasnya 18 apa? Yang paling terdekat? Iya itu ada 20 ya anak-anak Selanjutnya kalau bilangan ratusan Misalkan bu Vivi punya contoh 256 Nah taksiran atas dari 256 adalah 300 Karena 256 ratusan diatasnya itu adalah 300 Jadi dibulatkan ke atas Ratusan yang ada diatasnya ya anak-anak Selanjutnya bilangan ribuan Contohnya ada 3500 Taksiran atas 3500 adalah 4000 Nah jadi ribuan yang ada diatasnya 3500 itu adalah 4000 Jadi seperti itu contohnya taksiran atas ya anak-anak Nah sekarang bu Vivi beri contoh soal operasi hitung taksiran atas Soalnya hasil taksiran atas dari 460 ditambah 85 sama dengan Nah pertama-tama kita cari dulu taksiran atasnya 460 Berapa taksiran atasnya 460 Iya pinter 460 dibulatkan ke atas menjadi 500 Selanjutnya kita cari taksiran atasnya 85 85 jika dibulatkan ke atas maka menjadi 90 Jadi taksiran atas dari 460 ditambah 85 adalah Nah seperti ini nulisnya anak-anak Jadi 460 ditambah 85 itu taksirannya adalah 500 ditambah 90 sama dengan 590 Begitu ya anak-anak Begitu ya anak-anak Jadi kalau ada soal seperti ini tidak bisa langsung di jumlah Tidak bisa langsung ditambahkan Harus dibulatkan dulu sesuai maunya Maunya taksiran atas berarti harus dibulatkan ke atas Begitu Selanjutnya ada taksiran bawah Kalau tadi taksiran atas sekarang taksiran bawah Taksiran bawah dilakukan dengan membulatkan ke bawah bilangan puluhan ratusan atau ribuannya Jadi puluhannya dibulatkan ke bawah Kalau taksiran bawah harus dibulatkan ke bawah Beda lagi kalau taksiran atas tadi dibulatkan ke mana anak-anak? Iya pinter ke atas Coba sekarang perhatikan contohnya Bu Vivi Bilangan puluhan Contoh 49 Maka taksiran bawahnya puluhan di bawah Jadi 40 Selanjutnya bilangan ratusan Contohnya 215 Maka taksiran bawah 215 sama ini adalah 200 Iya bawah ya anak-anak bukan 300 Kalau 300 itu taksiran atas Karena taksiran bawah maka 200 Selanjutnya ada bilangan ribuan Contohnya 1300 Taksiran bawah dari 1300 adalah 1000 Begitu ya anak-anak Nah ini adalah contoh operasi hitung taksiran bawah Hitung taksiran bawah dari 810 dikurangi 54 Pertama-tama kita cari dulu taksiran apa anak-anak? Iya taksiran bawahnya Taksiran bawahnya dari 810 berapa? Pinter Dibulatkan ke bawah jadi 800 Kemudian 54 Kemudian 54 Dibulatkan ke bawah menjadi 50 Bisa ya? Membulatkan ke bawah Ataupun membulatkan ke atas Jadi taksiran bawah dari 810 dikurangi 54 Nah seperti ini nulisnya anak-anak Nah seperti ini nulisnya anak-anak 810 dikurangi 54 Taksirannya adalah 800 Dikurangi 50 Sama dengan 750 Begitu ya Sekarang kita masuk pada taksiran terbaik Apa itu taksiran terbaik? Taksiran terbaik adalah taksiran dengan cara Membulatkan bilangan-bilangan menurut aturan pembulatan Di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan, atau ratusannya Nah jadi ingat anak-anak Kalau taksiran terbaik ini ada syaratnya Apa syaratnya kalau taksiran terbaik bu? Nah perhatikan syaratnya atau aturannya Yang pertama Jika angka kurang dari 5 Misalkan angkanya 4, 3, 2, 1 Maka angka dibulatkan hilang Atau dibulatkan ke bawah ya anak-anak Kemudian jika angka lebih dari 5 Atau sama dengan 5 Seperti misalkan 5, 6, 7, 8, 9 Maka angka pada pembulatan Ditambah sebaik puluhan, ribuan, dan ratusannya Jadi dibulatkan ke atas Kalau angkanya 5, 6, 7, 8, 9 Kalau angkanya 4, 3, 2, 1 Maka dibulatkan ke mana? Ke bawah Nah contoh Soal operasi hitung taksiran terbaik Nah bu Vivi punya hasil taksiran Hasil taksiran terbaik dari 826 ditambah 68 berapa? Ingat ya aturannya tadi Kita lihat 826 Angka puluhannya berapa ini anak-anak? Di belakangnya? Iya 2 2 berarti dibulatkan ke bawah Nah berarti 826 harus dibulatkan ke bawah Menjadi 800 Sekarang kita lihat 68 68 ini belakangnya ada angka 8 Angka 8 berarti aturannya dibulatkan ke atas Iya Jadi 68 jika dibulatkan ke atas menjadi 70 Jadi hasil taksiran terbaik dari 810 dikurangi 68 Ya ini maksudnya anak-anak maaf Sama dengan berapa? Nah ini 826 ditambah 68 Taksirannya adalah 800 Ditambah 70 Sama dengan 870 Begitu ya anak-anak Hati-hati kalau taksiran terbaik Harus memperhatikan Satu angka di belakangnya Kalau 2, 3, 4 Itu berarti harus dibulatkan ke bawah Kalau di atas 5 Atau sama dengan 5 Dibulatkan ke atas Pinter Nah selanjutnya Kita akan belajar taksiran pecahan anak-anak Taksiran pecahan yang kita pelajari Ada pecahan biasa dan pecahan campuran Taksiran pecahan biasa dan campuran Adalah menaksir hasil operasi hitung Dengan membulatkan pecahan kesatuan terdekat Apabila pembilang lebih kecil daripada setengah penyebut Maka dibulatkan ke bawah Nah ini syaratnya anak-anak Sebaliknya Apabila pembilangnya lebih besar daripada setengah penyebutnya Maka dibulatkan ke atas Nah sekarang perhatikan contohnya Bu Vivi ya Carilah hasil taksiran terbaik dari soal di bawah ini Perhatikan anak-anak soalnya 12, 5 per 8 ditambah 3, 2 per 6 Nah caranya yang pertama Kalau taksiran pecahan itu Lihat penyebutnya anak-anak Setengah dari penyebutnya berapa? Setengahnya 8 berapa anak-anak? Iya setengahnya 8 adalah 4 Nah sekarang kita lihat 5 dan 4 besaran berapa? Besaran 5 Nah kalau pembilangnya lebih besar Maka 12, 5 per 8 dibulatkan ke atas ya anak-anak Nah dibulatkan ke atas jadi ditambahkan 1 pada bilangan 12 ini Jadi 12, 5 per 8 dibulatkan ke atas menjadi 13 Bentar Selanjutnya yang kedua kita lihat 3, 2 per 6 Penyebutnya 6 Setengah dari 6 berapa anak-anak? Harus setengahnya ya Setengah dari 6 adalah 3 Nah kita lihat 2 dan 3 Lebih kecil Pembilangnya lebih kecil Kalau pembilangnya lebih kecil Maka dibulatkannya ke mana? Iya Dibulatkan ke bawah 3, 2 per 6 dibulatkan ke bawah menjadi 3 ya Jadi kalau dibulatkan ke bawah itu pecahan ini menjadi hilang anak-anak Tidak usah ditulis Jadi tetap 3 Nah kalau dibulatkan di atas tadi ditambahkan 1 ya Paham ya anak-anak? Jadi taksirannya 12, 5 per 8 ditambah 3 2 per 8 per 6 Itu taksirannya adalah 13 ditambah 3 sama dengan 16 Pinter Contoh yang kedua coba diperhatikan Nah Bu Vivi punya 6 per 9 dikali 2, 5 per 4 Kita lihat dulu 9 ini Setengahnya berapa? Setengahnya 9 Setengahnya 9 adalah 3 Betul Kita lihat 6 dan 3 6 lebih besar Bu Kalau pembilangnya lebih besar Maka dibulatkan ke? Iya dibulatkan ke atas Dibulatkan ke atas jadi 1 ya anak-anak Nah Kemudian 2, 5 per 4 Kita lihat setengahnya 4 Berapa setengahnya 4? Iya setengahnya 4 ada 2 Bu 5 dan 2 Pembilangnya 5 Berarti lebih besar Kalau lebih besar dibulatkan ke atas juga Nah kalau dibulatkan ke atas Maka ditambahkan 1 ya anak-anak Nah Jadi 2 per 3 dibulatkan ke atas menjadi 3 Nah taksirannya menjadi 1 dikali 3 Sama dengan berapa 1 kali 3? Iya 3 Begitu ya caranya anak-anak Bisa dipelajari nanti ya di rumah Sekarang taksiran desimal Apa itu taksiran desimal? Yaitu taksiran pada bilangan desimal Dapat dilakukan dengan memperhatikan Angka persepuluhnya Atau angka di belakang koma Caranya Jika bilangan di belakang koma Angka 4, 3, 2, 1 Dibulatkan ke bawah Atau dihilangkan Angka di belakang komanya Sedangkan jika bilangan di belakang koma itu Ada 5, 6, 7, 8, atau 9 Maka dibulatkan ke atas Dengan menambahkan 1 Nah jadi kalau bilangan desimal Kita lihat angka di belakang komanya ya anak-anak Coba sekarang perhatikan contohnya Nah Bu Vivi punya 10, 6 Dikali 4, 35 Kita lihat 10, 6 6 di belakang koma Nah angka 6 Kalau angka 6 berarti dibulatkan ke mana anak-anak? Pinter Dibulatkan ke atas Dibulatkan ke atas Atau ditambah 1 Berarti 10-nya ini ditambah 1 jadi 11 Selanjutnya 4, 3 Di belakang koma angka berapa? Iya angka 3 Kalau 3 tadi dibulatkan ke mana? Pinter Dibulatkan ke bawah Kalau dibulatkan ke bawah itu Angka di belakang koma ini dihilangkan saja anak-anak Jadi tinggal 4 Nah Jadi taksiran 10, 6 x 4, 35 Itu adalah 11 x 4 Berapa 11 x 4? Sama dengan 44 Nah Itu ya contohnya taksiran desimal Sekarang taksiran persen Taksiran persen adalah Menaksir hasil operasi hitung Dengan cara Membulatkan semua suku yang ada Sesuai dengan acuan bilangan persen Nah berarti dibulatkan Kesepuluhannya Anak-anak puluhannya Contohnya lihat Bu Vivi punya 43 persen Ditambah 27 persen Nah kita lihat Angka 3 Angka 3 tadi Kalau angkanya 3 berarti dibulatkan ke mana? Iya Dibulatkan ke bawah Menjadi 40 Sekarang kita lihat Kalau angkanya 7 Berarti dibulatkan ke mana? Ke atas Pinter Kalau dibulatkan ke atas Menjadi 30 persen Nah taksirannya 43 persen ditambah 27 persen Itu adalah 40 persen ditambah 30 persen Sama dengan 70 Begitu ya anak-anak Nah Alhamdulillah Itu tadi materi taksiran yang Bu Vivi sampaikan Anak-anak bisa berlatih ya Hati-hati Taksiran bilangan caca Dan juga taksiran bilangan persen Itu berbeda ya anak-anak Aturannya Anak-anak harus bisa bedakan Nah jangan lupa berlatih di rumah Latihan soal dengan ayah bundanya ya anak-anak Sampai bertemu lagi Kita tutup pertemuan hal ini Dengan pajaan Hamdallah Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh